oke guys ini dia new mega pro sudah diganti gable coupling yang kemarin udah saya ganti kemudian saya tes serja jadi aman tidak perlu setting lagi karena kita tahu yaitu settingan rumusnya ada pada bagian sini jadi tidak boleh sejajar besi platini nya ke sini tidak boleh kemudian sejajar dengan yang ini juga nggak boleh jadi hampirnya kayak segitiga bagian tengah kayak begini jadi intinya besi ini harus ada di dalam ini di dalam ini ya kanan kiri tidak boleh pas ataupun lebih gitu kan nah itu area perkoplingan biar kampas koplingnya awet ya ini kabelnya sudah ganti baru new mega pro mantep lagi kalau yang kemarin saya buatkan tutorial menggunakan kabel kabel rem jika teman-teman darurat ataupun tidak ada yang menjualnya bisa menggunakan kabel rem ya kalau ini yang merek federal nah merek federal ini tidak terlalu panjang banget sedang ya jadi ini juga teman-teman bisa mau dimasukin ke sana atau di lepas bebas kalau di lepas dia akan lebih tidak gampang putus ya kalau kalau misalnya banyak pelok-pelokan kayak gini kan banyak gesekan ya kalau saya coba sengaja dikeluarin aja dulu kabel kawat ini nya ya teksturnya memang lumayan bagus sih lembut ini lebih lentur ya ini ada pengamannya lagi nih ya oke cukup sekian itulah new mega pro sudah diganti kabel kopling baru ya jangan lupa di like dan klik subscribe ikuti channel ini dan sampai jumpa di video selanjutnya ya sampai jumpa di video selanjutnya ya hingga app .. you kami kami kami